Kisah bermula saat dua orang tentara bayaran Rusia mengincar sekelompok pasukan yang terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Dia bernama Yasya Nikita dan satu rekan yang tidak disebutkan namanya. Mereka pun terus memantau situasi hingga klien mereka memunculkan dirinya, dimana ternyata Nick sangat mengenalnya sebagai salah satu orang yang terlibat atas peristiwa kematian sang ayah. Mengetahui bahwa kali ini ia bisa membalaskan seluruh dendamnya, ia pun mengambil langkah dengan melepaskan tembakan meskipun tanpa perintah. Hal tersebut mengakibatkan baku tembak langsung terjadi antara dua pihak tanpa bisa dicegah, dimana peluru Nick berujung meleset hingga target yang seharusnya tewas justru berhasil meloloskan dirinya. Mereka pun terus menembak sampai mendapat perintah untuk mundur, namun belum sempat mereka melarikan diri, serangan mortir jatuh tepat mengenai posisi mereka. Setelah kejadian tersebut, Nick melarikan dirinya dari hukuman akibatlah melakukan pelanggaran perintah. Ia pun tinggal seorang diri di sebuah rumah kecil, dan masih dibayangin oleh mendiang kakenya yang merawatnya pasca ia kehilangan sang ayah. Ia juga rajin melatih fisiknya agar seluruh ilmu yang dipelajari dalam militer, tidak hilang meskipun ia tak lagi menjadi seorang tentara. Baru setelah itu, ia berkemas membawa barang seperlunya, dan mendatangi rumah temannya untuk berpamitan dalam waktu yang cukup lama. Singkat waktu, Nick tiba di sebuah tempat untuk menemui kenalan yang bernama Sergei. Kurang lebih, mereka membuat kerjasama yang saling menguntungkan, di mana ia meminta dicarikan sekelompok orang tentara bayaran dalam misi menuju sebuah pabrik minuman keras, dan mengambil alih kekuasaan tepat ketika rapat pemegang saham dilakukan. Maka bukanlah tentara bayaran yang dibawa, Sergei justru mengenalkan 10 orang yang merupakan gangster berandal, dan berusaha meyakinkannya untuk memilih mereka semua. Tak hanya itu, ia juga membawa seorang asisten notaris wanita, dan menjelaskan singkat bahwa dalam penyerangan ini, tak akan melibatkan persenjataan maupun pembunuhan. Sementara itu, para jajaran pemegang saham telah siap untuk melakukan rapat, di mana Pak Silis laku CEO di sana, dan mempunyai seorang sekretaris cantik yang bernama Kate. Setelah mempersiapkan segalanya, mereka pun tiba di sebuah pabrik dengan seragam yang telah berganti. Mereka juga mempunyai seorang teknisi yang siap meretas sistem pabrik, hingga berhasil memasuki pintu utama yang berkeamanan tinggi. Tak hanya itu, teknisi juga berhasil mengubah rekaman CCTV, di mana pihak penjaga mulai curiga adanya sebuah transportasi yang terpantau masuk. Namun secepat itu rekaman berubah dengan memutar siaran satu minggu sebelumnya, dan tidak dicurigai oleh mereka. Maka setelah semua itu berjalan mulus, mereka bergerak memasuki tiap unit pabrik, dan menghabisi satu persatu orang yang berjaga di tiap ruangan. Hal itu dilakukan hanya dalam waktu yang singkat, hingga Nick sempat dibuat sangat terkesan. Bahkan pasukan juga harus menghadapi beberapa orang yang badannya jauh lebih besar. Mereka jelas bukan sembarang orang, melainkan sudah terlatih. Namun para preman berhasil mendepak mereka sampai tak lagi berdaya melakukan perlawanan. Mereka pun terus menyusuri tiap sudut pabrik hingga menemukan sekelompok orang yang berseragam serbah hitam, di mana Nick pun berniat mengatasinya sendiri dan tak ingin melakukan kekerasan, melainkan mencoba menawarkan agar mereka menyerahkan dirinya. Namun hal itu justru sangat melukai ego mereka, hingga melakukan serangan secara keroyokan. Tak terima Nick melawan seorang diri, para gangster keluar dan melayangkan pukulan secara bersamaan. Mereka pun terlibat perkelahian sengit dan memberikan pukulan terakhir sampai seluruhnya babak belur. Di sisi lain, Kate nampak berjalan seorang diri dengan gelagat yang mencurigakan. Ia pun memasuki sebuah ruangan, dan memotret hal di depan yang seakan mengabadikan sebuah informasi yang besar. Di tempat yang berbeda, seorang penjaga berhasil melarikan dirinya dan melapor polisi atas penyusupan yang terjadi di pabrik. Namun seperti di negara Wakanda, pimpinan tersebut sudah disuap dan tidak memperdulikan seluruh laporannya. Ia justru berakhir ditangkap, karena dianggap telah menyebarkan berita yang belum dipastikan kejelasannya. Ya, pahamlah. Hingga kemudian, mereka dikejutkan saat pabrik tiba-tiba saja terjadi mati listrik. Hal itu menyebabkan Pak Sili memerintahkan petugas untuk mencari generator cadangan. Dimana belum semua itu dipersiapkan, lampu kembali menyala hingga sistem keamanan berfungsi seperti awal, yakni rekaman CCTV yang tidak lagi menunjukkan satu minggu yang lalu, melainkan memperlihatkan kondisi tertangkapan seluruh penjaga dan tergerakan para penyusup. Sontak hal itu menyebabkan pimpinan keamanan langsung menekan tombol darurat, bahwa seluruh unit harus dalam posisi yang siaga. Namun seketika, mereka kembali mundur saat para preman berada tepat di depan mereka. Maka karena tak ada cara lain untuk mempertahankan diri, mereka keluar dengan masing-masing senjata ketika pintu berhasil didobrak. Dan sebelum aksi berdarah itu terjadi, Sergei maju menawarkan sebuah kesepakatan, agar mereka menandatangani sebagian saham untuk menjadi miliknya. Namun pihak pabrik tidak menyetujuinya begitu saja, dan memilih untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Sayangnya meski mereka membawa senjata, para gangster mempunyai strategi yang jauh lebih cerdik. Maka setelah pertarungan tersebut, Sergei mengumpulkan seluruhnya untuk segera mempercepat proses rapat. Namun ternyata, Pasili justru berhasil bersembunyi, hingga ia tak bisa meminta tanda tangan dan meresmikan hal ini. Mereka pun mencoba membuka ruangan Pasili langsung dengan ahli kunci, di mana usaha itu tetap tak bisa hingga mereka berusaha mendobrak paksa. Hal tersebut menyebabkan Pasili tak lagi mengeluarkan gertakan, melainkan langsung melesatkan tembakannya. Akibat dari aksi penembakan tersebut, kepolisian mendapat laporan dari pabrik hingga terpaksa datang hanya sebagai formalitas. Karena saat tiba, kepala polisi kembali membuat kesepakatan dengan Sergei, dan dibungkam agar tidak lagi kecampur dalam urusannya. Hal tersebut membuat Ning memerintahkan para gangster agar tetap mengikuti aturannya. Namun entah mengapa, satu persatu dari mereka membangkang dan merasa muak dengan seluruh perintah darinya. Maka setelahnya, Premon bernama Sanya pun memulai pergerakan seorang diri, di mana ia berhasil menangkap Kate dan berniat menggunakannya sebagai umpan. Namun sebelum itu terjadi, Ning menghentikannya lantaran ia merupakan wanita yang tidak pantas diperlakukan dengan kasar. Hal itu menyebabkan Sanya menantangnya untuk bertarung, hingga ia tak punya pilihan selain mempertahankan dirinya. Pukulan, tendangan, dan sundulan pun terus terjadi sampai pada akhirnya, Sanya mampu dibungkam karena Ning jelas jauh memiliki banyak pengalaman. Namun seakan belum selesai, seluruh teman-teman yang membelas Sanya dan menyerang ia secara bersamaan. Ia pun berusaha terus menangkisnya, hingga serangan berbalik sampai satu persatu berakhir tumbang. Ketika di luar, Kate terus mengetuk pintu agar Pasili segera menolongnya, di mana teriakannya diabaikan begitu saja. Hingga lagi dan lagi, ia harus menyaksikan saat Nik terkapar lantaran Sergei berhianat dan mendukung tindak kekerasan yang dilakukan mereka. Maka setelahnya, Kate diperlakukan sangat hina agar Pasili muncul memberikan tanda tangannya. Dan sesuai dugaan mereka, Pasili tak cukup tega hingga ia memberanikan diri keluar untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba, aksi mengejutkan Nik membuat Pasili tetap siaga dengan senjatanya, di mana dengan cepat ia merebutnya dan mengaku bahwa senapan sang ayatah pantas dipegang olehnya. Sontak Pasili pun terkejut melihat kemunculan keponakan yang setelah bertahun-tahun tak pernah ia temui. Maka tanpa berbahasa basi, Nik menanyakan tentang gudang senjata yang sedari awal menjadi misinya. Namun Pasili mengaku tak pernah mengetahui hal itu. Hingga Kate berkata jika ia mengetahui letaknya, lantaran ia merupakan mata-mata dari kepolisian. Itulah mengapa sejak awal gelagat sangat mencurigakan. Hingga bersamaan dengan itu, para bandit dan pemilik asli pabrik terpantau tiba dan menanyakan kronologi kepada pihak polisi. Hal tersebut membuat Nik siaga untuk melawan, meskipun musuhnya adalah orang yang sudah membunuh sang ayah. Sementara itu, para bandit mulai mempersiapkan senjata dan dengan mudah membobol sistem keamanan, di mana hal itu membuat para gangster panik, karena mereka tak punya benda tajam untuk melawan. Maka saat bandit itu memasuki ruangan bersama pihak kepolisian, pemimpin dari mereka langsung bertanya siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini, di mana Sergei pun berkata jika ia sudah memperoleh kesepakatan atas sebagian saham dan mengenalkan jika mereka merupakan sekelompok rapper yang menjadi undangan. Bukannya puas atas jawabannya, bandit tersebut justru mendodongkan pistol hingga kepolisian juga ikut mengeluarkan senjatanya. Keadaan itu membuat mereka berada di ujung tanduk. Hingga saat kepala polisi mundur, tak sengaja ia menginjak seorang wanita hingga bentrokan senjata pun dimulai. Mereka pun berusaha melakukan perlawanan keras, meskipun jelas sudah kalah telak. Hingga saat sanya tertembak dan sudah tidak berdaya, pertolongan datang dari orang yang tidak pernah ia duga. Setelah penyerangan itu, mereka sangat terpukul melihat kematian teman dan dengan cara yang miris. Beberapa yang memang berhasil bersembunyi, tiba-tiba menyesali sikap mereka yang sebelumnya tidak mempercayai Nick. Maka ia pun langsung memerintahkan mereka untuk pergi dari pabrik, karena sebentar lagi akan terjadi pertempuran. Namun sebaliknya, Sergei masih memaksa agar dokumen segera ditandatangani oleh Pasili, dimana hal itu segera dibantah oleh sanya, karena Sergei sudah melanggar aturan tentang tidak adanya senjata. Bahkan keadaan semakin dibuat kacauan saat anggota polisi datang dan memberikan ancaman, hingga kekacauan itu baru berhenti saat Sergei dipukul dan dibuat pingsan. Pada akhir, anggota polisi mempercayai mereka untuk meninggalkan pabrik, setelah menyelamatkan para penjaga yang sudah bawak belur. Bersamaan dengan itu, Nick berhasil membawa gudang senjata yang sempat diberitahu oleh Kate sebelumnya. Hingga tepat saat bis dalam perjalanan, tiba-tiba saja, Mereka pun hanya pas rasa diperintah untuk menyerahkan dirinya, yakni pada tersangka dibalik kematian ayah Nick, pimpinan pabrik yang bernama Gudermas, begitu pun Pasili yang sangat tidak berdaya. Ia hanyalah CEO pura-pura yang menutupi identitas pemimpin yang sebenarnya. Maka setelah itu, mereka pun dikumpulkan ke dalam gudang dan dipaksa mengaku dalang yang bertanggung jawab atas penyerangan ini. Hingga saat Sergei Majudan menunjuk dirinya, peluru langsung bersarang di kepalanya. Tak hanya itu, Gudermas juga mengajak mereka bertarung secara jantan. Bahkan bukan sekedar melakukan pertarungan biasa, melainkan membunuhnya di hadapan mereka dengan cara yang sangat kejam. Di sisi lain, para bandit telah diperintah untuk memasang peledak di tiap ruangan, dimana Nick telah melangkah dua kali lipat lebih cepat dan menyerang mereka saat bom baru saja diaktifkan. Setelah peledak itu berhasil digagalkan, Gudermas mulai menyadari bahwa dua anggotanya tak bisa dihubungi. Ia pun terpaksa terlibat dan mengerakkan pasukannya di berbagai sudut. Namun lagi-lagi, Nick mampu bergerak tanpa terdeteksi hingga menikah musuhnya sampai tewas. Ia pun menyelamatkan seluruh Sandra termasuk Sanya dan tidak sekalipun menyimpan dendam kepadanya. Maka setelah kepergian mereka, ia pun bergegas melakukan serangan ketika berhasil mendapatkan celah. Hal itu menyebabkan pasukan pun langsung mengejarnya. Namun berkat seluruh ilmu dalam militernya, ia mampu menghindari tiap tembakan, bahkan membalas adegan segala trik yang tak diduga oleh musuhnya. Sementara itu, orang-orang siap keluar dari pabrik karena situasi semakin berbahaya. Namun Sanya memutuskan tinggal karena teman-temannya sudah tewas seluruhnya. Begitupun pasil yang memilih di sana untuk melindungi Nick. Hingga pada akhirnya, Kat ikut serta dan sama-sama ingin mengakhiri segalanya. Di sisi lain, Nick terus mengelabui pasukan musuh yang berusaha mengepungnya. Hal itu menyebabkan mereka semakin gencar melakukan serangan. Namun tak ada satupun teluruh yang berhasil menggores tubuhnya. Dimana hal itu justru berbalik arah. Para bandit berhasil dikalahkan dengan cara yang tidak biasa. Meskipun satu persatu anggota yang telah tumbang, Gudermas tak ingin menyerah begitu saja. Ia terus memaksa pasukannya untuk maju sampai Nick benar-benar terpojok. Hingga saat ia tak punya tempat untuk berlari, mereka menutup pertempuran dengan melemparkan granat. Ketika ledakan telah selesai, pasukan menyisir tempat untuk memastikan keadaan Nick yang berhasil bersembunyi. Ia jelas tak punya cara lagi untuk menghindar. Sebelum tiba-tiba, anggota polisi berhasil menolongnya. Sementara itu, Gudermas dan pasukannya mulai keluar dengan posisi siaga. Dimana tanpa mereka duga, Sanya menyerang mereka hingga formasi itu sukses dibuat kacau. Serangan pun terus berbalas hingga tubuhnya tertembak. Dimana Vasily pun cepat membantunya. Dan sama-sama ikut terluka. Hal tersebut menyebabkan Kate menggantikan posisinya untuk menyerang. Dan selagi Gudermas terlibat baku tembak, Sanya masuk ke pabrik untuk melakukan rencana kedua. Hingga tepat ketika musuh mengetahui posisinya, ia menekan bom untuk membalas atas kematian seluruh temannya. Cepat menguasai keadaan, Gudermas kembali bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Namun tidak disangka-sangka, orang yang sempat ia kira tewas justru kembali menampakkan dirinya. Kemunculan Nick pun langsung membuat ia bertanya-tanya. Karena pada dasarnya, Nick tak menginginkan uang maupun hartanya. Melainkan hanya menuntut keadilan untuk sang ayah. Maka saat itu juga, mereka sama-sama meluncuti senjata dan terlibat pertarungan sampai berlumuran darah. Dan setelah beberapa hujaman pisau di tubuhnya, Gudermas pun terbaring tak sadarkan diri. Tapi sesaat kemudian ia kembali bangkit, dimana Nick tak lagi memberi ampun melainkan menancapkan tiga peluru sekaligus. Berselang dari itu, mereka bertiga yang tersisa mulai menghampiri Nick mengecek kondisinya, dimana Pasili cepat bertindak untuk membawanya pergi. Namun sang polisi berkata bahwa mereka harus ditahan sebagaimana hukuman yang berjalan. Hal itu pun disetujui oleh Nick, karena seharusnya ia sudah mendapatkan hukuman semenjak awal ia melanggar perintah. Bisa disimpulkan kalau Ayah Nick tewas akibat konflik perebutan publik dengan Gudermas, dimana Gudermas seraka ingin menguasai seluruhnya. Dan cara satu-satunya adalah dengan membunuh Ayah Nick. Yaudah saya akhiri pembahasan kali ini, dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih telah menonton!